Intro Sahabat Heizofar, kali ini Mimin punya kabar menarik dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azov Yang dimana Denny Darko kembali meramal Heiko dan Rangga Azov Dan Denny Darko disana juga membuktikan, bahwa ramahan sebelumnya, yang meramal Heiko dan Azov ini berpisah sinetron, ternyata benar terjadi Tapi itu hal yang baik, karena Denny Darko bilang, kalau Heiko dan Azov sekarang pisah sinetron, maka tak lama lagi mereka akan kembali dipersatukan Dan Denny Darko kembali meramal, kartu pertama yang muncul adalah, Judgment Yang artinya, kalau mereka dulu tidak pisah sinetron, pastinya kalau sinetron samudera tamat, akan sulit untuk mereka mencari job atau karir mereka terputus Untuk kartu yang kedua, yaitu Nine of Chups, yang artinya, mereka nantinya akan kembali dipasangkan satu sinetron Tapi, setelah kedua sinetron tersebut dingin, atau sudah mebaik, jadi kalau Heiko dan Azov keluar saat seperti ini, otomatis akan banyak pro dan kontra Salah satunya memburunya sinetron keduanya, juga dampaknya, penonton dari kedua pihak, akan terus-terusan panas Akhirnya, sinetron terbaru dari Heiko ini akan memberikan dampak yang tidak baik Kartu yang ketiga, yaitu, Four of Pentacles Artinya, istilah yang membuat Denny Darko yakin mereka akan kembali disatukan Karena, kalau kita lihat, rangga Azov dan Heiko hanya pemeran pendampik, dan di samping itu, Heiko dan Azov tidak intens atau tidak cocok dipasangkan dengan yang lain, di sinetron tersebut Kartu yang keempat, yaitu, Train of Swords Yang artinya, Denny Darko meramal, bahwa kedua sinetron tersebut tidak akan lama lagi Karena melihat sinetron sebelah ia itu, ikatan cinta itu sangat sulit dilawan Karena tidak mungkin sinemart terus-terusan membawakan sinetron tersebut Karena, sinemart sendiri pun pasti tahu, kalau hanya sinetron Heiko yang kuat untuk melawan, tapi, masih belum waktunya Untuk kartu yang keselanjutnya, The Fall Yang artinya, berikanlah mereka berdua ini waktu, agar mereka berdua ini berpisah sementara Karena, walaupun mereka berpisah, tapi di balik layar hubungan mereka tetap berjalan Walaupun kalau keduanya ditanyakan, masih menutupi hubungan mereka Jadi intinya, kalian sabar dan tetap doakan yang terbaik untuk keduanya Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar Sekian berita yang bisa Bang Bimin sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!